Intro Tangis sejumlah tenaga medis tak terbendung Jumat pagi 8 Januari 2021 Saat mereka melepas pemberangkatan jenasa Dr. Budi Darmawan Dr. RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang Yang wafat akibat terpapar COVID-19 Ketika mobil ambulan yang membawa peti jenasa Dr. Budi Darmawan Meninggalkan halaman kamar jenasa Rekan-rekan sesama pegawai rumah sakit Langsung posisi tangan menghormat Beberapa diantaranya mengusap air mata Karena merasa sangat kehilangan Sosok dokter yang ramah dan pekerja keras Rekan mendiang Dr. Budi Darmawan Dr. Bambang Suyamto Mengaku sangat kehilangan Pihak rumah sakit sudah berupaya maksimal merawat Tapi Tuhan berkehendak lain Waktu dimana Dr. Budi berpulang untuk selamanya Tanggal 7 Januari 2021 Kebetulan persis satu tahun Ia dan Dr. Budi Darmawan Berada dalam satu kantor Pasca pelantikan Tanggal 7 Januari 2020 lalu Tanggal 7 Januari Persis satu tahun Saya bersama beliau ini Berada di dalam satu kantor Waktu itu tanggal 7 Januari 2020 Kami berdua dilantik oleh Bapak Bupati Ya Allah Mas Cepat sekali rasanya waktu itu berlalu Dan akhirnya Untuk berpulang Yang menolong kami semuanya Direktur RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang Agus Setio Hadi Purwanto Menyampaikan rasa duka mendalam Untuk mengenang sosok Dr. Budi Yang penuh dedikasi Yang membacakan riwayat kepegawaian Dr. Budi Darmawan Dr. Budi lahir di Semarang 30 Agustus 1969 Ia menjadi dokter begai Tidak tetap di Kabupaten Rembang Sejak tahun 1999 Sampai 2002 Kemudian tahun 2002 Diangkat Begai Negeri Sipil Jabatan terakhirnya Sebagai Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Dr. R. Sutrasno Dr. Budi Dikenal sering berpindah-pindah Dari satu daerah ke daerah lain Selama pandemi Mencari donor plasma darah Untuk menyelamatkan pasien COVID-19 Menjelang berpulang Ia tercatat menjadi wakil ketua Tim penanganan COVID-19 RSUD Terpindahan keuangan sahabat kita Dr. Budi Darmawan Merupakan seorang karyawan rumah sakit Dr. Budi Darmawan Salah satu karyawan yang Yang penuh berdikasi Yang pengabdiannya Di rumah sakit Maupun di masyarakat Sangat kita rasakan Karena itu Saya mohon Dr. Budi Darmawan Dr. Budi Darmawan Sehari-hari tinggal Di Jalan Setia Budi Rembang Yang juga merangkap Sebagai tempat prakteknya Depan kantor Kelurahan Kuto Harjo Rembang Ia kebetulan Masih berstatus lajang Dr. Budi Menjalani perawatan Di ruang isolasi COVID-19 RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang Sejak tanggal 21 Desember 2020 Lalu Sebelumnya Sang adik Lebih dulu dirawat Akibat terpapar COVID-19 Dr. Budi Kondisinya semakin menurun Setelah mengalami Sesak nafas Ia menghembuskan Nafas terakhir Kamis 7 Januari 2021 Sekira pukul 3 sore Pada usia 51 tahun Jenasanya Dilepas langsung Oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz Menuju krematorium Kedung Mundo Semarang Bupati mengakui Tenaga medisi Yang wafat Akibat COVID-19 Semakin banyak Di kabupaten Rembang Ia mengajak Masyarakat turut Membantu berjuang Dengan cara Mematuhi protokol Kesehatan Sebagai pelajaran kita semua Bagi warga masyarakat Dan Bagi meremeskan Terhadap COVID-19 Sudah banyak Korban dari Dinas Kesehatan Yang berjuang Untuk COVID-19 Mereka meninggalkan Menteri Seminggu yang lalu Pegawai rumput Selamat jalan Dokter Budi Darmawan Semoga mendapatkan Tempat terbaik Di sisinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih